selamat menikmati selamat menikmati ada batang, ada buah, ada daun, dan ada bunga tentu saja tidak semua pohon itu sama ya tapi pada umumnya bagian-bagian itu ada langsung saja kita ke akarnya dulu bagian akar itu ada penampang akar ya bagian akar itu juga ada tudung akar, rambut akar, dan inti akar kalian juga bisa lihat akar itu ada banyak macamnya tidak semua akar pada pohon kan sama ya ada akar tunggang dan ada akar serabut kalau akar tunggang itu contohnya kayak apa? pohon mangga terus kalau akar serabut itu contohnya kayak rumput atau jagung pernah kan? lihat pohon jagung langsung saja fungsi akar ada apa saja di modul udah ustazah catatkan ya ada menyerap air dan usur hara dari dalam tanah lalu menunjang berdirinya tumbuhan sebagai alat pernafasan dan sebagai penyimpan cadangan makanan contohnya pada ubi dan bengkoang nah lanjut ke batang ya batang sendiri itu juga ada dua ada batang dikotil dan batang monokotil kalau dikotil tadi itu yang ini ya yang tadi akar tunggang itu gandengannya itu batang dikotil karena dia berkeping duap lalu ada juga batang monokotil contohnya jagung tadi yang akarnya serabut apa aja nih fungsi batang? ada yang pertama itu sebagai penopang ya menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya lalu sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun bisa juga sebagai penyimpan cadangan makanan contohnya tebu bisa juga sebagai alat perkembang biakan vegetatif contohnya cangkok dan setek ya selanjutnya daun ya di daun itu ada tulang daun ada tangkai daun ya macam-macam daun juga beragam ya ada yang bentuknya sejajar contohnya daun tebu daun jagung terus yang menjari contohnya daun ketela ada yang melengkung ada yang menyirip kalian bisa perhatikan di sekitar kalian ya lalu fungsi daun apa aja? ya ada kan di modul ya tempat fotosintesis nah fotosintesis itu nanti akan menghasilkan oksigen dan cadangan makanan lalu di daun itu juga ada mulut daun atau stomata pada permukaan daun ya tugasnya mengambil karbon dioksida dari udara lalu ada penguapan karena tidak semua air itu digunakan oleh tumbuhan itu jadi kalau kelebihan ya dibuang caranya dengan penguapan kalau tidak dibuang nanti bisa busuk ya tumbuhannya sekarang lanjut bunga ya kalian coba lihat di sekitarnya pasti pernah dong lihat bunga mawar atau bunga melati nah coba deh kalau bunga lengkap itu seperti yang ada di gambar ada kelopaknya ada mahkota ada benang sari ada putih nah bagian-bagian itu mempunyai tugasnya masing-masing contohnya yang paling mencolok mahkota ya mahkota itu yang warna-warni ada yang merah ada yang putih nah itu kenapa kok berwarna-warni dan indah supaya menarik perhatian kupu-kupu karena kupu-kupu bisa membantu penyerbukan lalu ada benang sari sebagai alat kelamin jantan ada juga putih sebagai alat kelamin betina ada kelopak ada dasar bunga kamu baca ya di modul nah murid-murid itu tadi sedikit penjelasan dari ustazah kalian juga bisa membaca di google atau buku-buku yang kalian punya di rumah ya nah murid-murid kalian sudah menonton videonya dan nomor nanti kalau kalian belum paham kalian buat lagi bertambah dari awal kalian juga bisa bantanya di kolom komentar eh kalian juga bisa loh ketik nama kelas di kolom komentar nanti ustazah kasih nilai tambahan oke nah sekian dulu video dari ustazah jangan lupa ucapkan konten soalnya akhirat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati